Intro Ya saudara hingga saat ini 8 daerah di Aceh telah melaksanakan analog switch off atau ASU secara total. Untuk melaksanakan ASU selanjutnya, TVRI pun direncanakan akan segera membangun sarana dan prasarana di 14 titik transmisi yang ada di Aceh. Pelaksanaan analog switch off atau ASU yang dimulai pada awal November 2022 lalu telah dilaksanakan di 8 daerah yang ada di Aceh. Masyarakat di 8 daerah tersebut telah menikmati manfaat dari pelaksanaan ASU ini. Pelaksanaan ASU ini pun hingga kini akan terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk TVRI. Ketua Tim Teknis TVRI Stasiun Aceh Yusril mengatakan dalam mendukung upaya pemerintah untuk menyukseskan analog switch off di seluruh Aceh, TVRI pun akan segera membangun sarana dan prasarana di 14 satuan transmisi TVRI yang ada di seluruh Aceh. Dan ditargetkan di awal tahun 2024 mendatang, 14 satuan transmisi di Aceh akan beroperasi secara digital. TVRI sedang melakukan pembangunan sarpras pada 14 titik satuan transmisi di seluruh Provinsi Aceh. Yang mana ini sudah berjalan sekitar progresnya sekitar 90% sarpras dan ditargetkan untuk tahun 2023 ini akan selesai sekalian instalasi peralatannya. Artinya 2024 awal insya Allah sudah on air lagi dengan digital 14 satuan transmisi lagi. Drinya menambahkan bahwa memang hingga saat ini masih ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya melakukan analog switch off. TVRI sebagai media publik pun akan terus berupaya melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan analog switch off ke seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat dapat menikmati tayangan yang jernih dan juga berkualitas. Meski pelaksanaan kick off ASO telah dilaksanakan pada November 2022 lalu, namun pelaksanaan ASO ini telah dilaksanakan oleh TVRI sejak tahun 2016 karena TVRI telah memiliki berbagai perangkat digital. Tim Liputan TVRI melaporkan. Terima kasih telah menonton!